Yo, halo semuanya dan seperti biasa ya tutorial dongion lagi kali ini yang mau gue bahas itu di non-vice ya dan ini dongionnya simple banget ya cuma memang agak tricky ya kalau kalian pertama masuk ya dan enaknya disini lumayan ya deal yang didapetin lumayan karena bisa drop treasure box ya dan isi satu treasure boxnya itu antara 700 sampai 1M ya nah seperti biasa kalian bisa langsung aja masuk terus ambil tiket disini dan ini di 145 ke atas ya untuk bossnya sendiri itu biasa ya kalau gue bilang ya gak keras-keras amat, gak sakit-sakit amat memang kayaknya buat farming doang sih dan mapnya ini di Crespo nah sekarang langsung aja kita masuk disini dan di stage awal seperti biasa gue jelasin ini udah ada goalnya sendiri buat dongion ya jadi kalian bisa ikutin aja gak perlu lihat dari gue sebenarnya dan disini kalian ngomong ke Regina tadi itu gunanya buat blessing ya kalau gue gak salah ya disini kalian lihat ada rest ya dan durasinya itu 30 menit seperti biasa kalau jalan disini ya kalian atur follow ya semuanya buat spider-spider kayak gini ini kalian bisa skip ya karena objektifnya seperti yang gue bilang ini buat dengarkan cerita ya dan ini lurus aja kita dengerin cerita dari patung ya disini ini nama patungnya statue of shield oke sekarang kita ke tengah ya ikutin aja goalnya ya sekarang kita lawan spider ini gampang ya simple banget bossnya ini gak sakit kalau kalian pakai VS tentunya oke ini ada dua sih seharusnya bossnya ini spidernya enggak ya nah disini kalau kalian sudah ini kalian udah ngebuka segel pintu ya pintunya ini bisa kalian masukin urutannya bebas antara kiri dan kanan untuk yang pertama kita coba di training ground aja ya dulu ya disini kita masuk masuk dan kalian bakal disambut oleh sambutan hangat oleh mob yang namanya garp ya enaknya mob garp ini dia bisa drop treasure box dan ini gak dapet ya gue ya sekarang kita bakal ngomong dan ini kita bakal masuk ke training area kalian hancurin stone ya disini di awal terus jembatan bakal muncul ya ini bebas ya arahnya mau kemana yang penting hancurin stone nya sampai ke teleport lagi ya dan kalau hoki kalian bisa dapet treasure chest yang isinya 1 juta deal simple banget kayak gini kita tunggu lagi ini ada di buff ya ini di buff nya gue gak bisa pake skill selama 3 menit lumayan ya annoying ini mob ya yang intinya kalian cuma perlu liat objektif aja ya gak perlu di kill mob nya oke ini tandanya kita sudah selesai ya sekarang ini bakal ada mob disini di bagian kiri ya dan ini ada di buff ya gue ya selama 1 menit 37 detik jadi kita pake auto attack aja ya cukup lama ya 25 detik ya tapi enaknya disini kalau VS dia punya summon skill ya walaupun kalian bisa auto attack tapi summon kalian bisa skill jadi mungkin kalau kendala di level kalian yang sama mungkin di match kalian kurang ya karena auto attack kalau kena di buff kayak ini oke sebenarnya ini apa namanya mob nya ini ini gak perlu di ini gak perlu di kill dulu cuma yang gue bilang tadi dan sekali lagi ini garp ini bisa drop treasure chest dan 1 treasure chest itu antara 700 sampai 1 juta deal buat gacha drop kayak gitu ya gue rasa worried buat di kill ya sekarang kita balik ya objektif kita disini sudah selesai seharusnya bisa ini ya keluar ya nah sekarang kita ke underground lagi disini kita langsung aja interaksi masuk kayak gini nah disini kita ke pintu ya tujuannya disini ngancurin summon stone juga sama disini ada spider santuy aja ya kita kill spider oke sekarang ini udah di spider semua ya ini sebenarnya gak perlu di kill juga gak apa-apa ya jadi disini gue skip aja lah biar cepat ya videonya ya kita lanjut ke pintu selanjutnya disini kalau kalian bingung map nya ini ini kita punya yang namanya map jadi kalian bisa buka map yang udah dieksplorasi yang mana aja kayak gini oke gue dapet treasure chest 700 keadil jadi ini sudah ya gap nya udah mati semua kita lanjut lagi kesini ya oke disini kita bakal cari lagi yang kita cari disini resource chestnya ya dealnya itu loh tuh dapet lagi selanjutnya kita langsung lanjut ini di laboratory ini di laboratory ya tapi itu gak bisa diakses ya jadi kalau kalian ke laboratory laboratory ini gak bisa diakses ya yang bener itu ke kiri sama ke lurusnya dulu jadi objective nya itu temukan fasago jadi buka aja seluruh pintunya disini kalau gue gue lebih suka ke pintu ini dulu ke pintu yang di kiri dulu ini garf nya cuma satu ya ada ya sih langsung aja ya dapet lagi dong dapet 700 keadil lagi selanjutnya kita lanjut ya disini kita lanjut disini sini sini oke lanjut lagi untuk ke entrance nya ini kalian harus kelarin yang di laboratory ya dan buat laboratory kalian harus nemuin fasago yang ada disini tapi sesuai yang gue bilang tadi yang kita cari itu dealnya dengan ini yang bikin war itu sebenarnya cuma di dealnya doang kalau bagi gue ya oke udah ya fasago udah oh fasago nya belum mati ya ini agro nya masalahnya di fasago ini gak ini gak ketarik agro nya gue gak tau kalau job lainnya kalau disini fasago nya gak sih kita langsung ke laboratory ya room sacrifice nya itu ada di laboratory sehingga gue kita masuk disini dan dia bakal kebuka ya karena kita udah ngalahin fasago ini mobnya gampang sih oke oke sekarang kita masuk oke sekarang kita masuk oke sekarang kita udah selesai summon stone ini penting kalian ikutin objektifnya aja oh salah oke kita balik lagi ya oke ini kita biasa aja sih lawan aja ya sudah ya ini udah clear semua ya sekarang dia bakal teleport ke tengah lagi kayak gini sekarang kita ke inner ya kalau gue gak salah ya disini ya nah disini ini tujuannya kalian harus mecahin ini si patungnya ini loh tuh ini kita langsung pecahin sekali dua aja ya biar ngumpul mobnya oke sekarang mobnya udah ngumpul kita ke tengah aja pancing biar rame ya tentunya ini kalau ini loh kalau kalau di match sama badan karakter kalian kuat buat TB nya ya kalau gak ya satu doang sih gak apa-apa dicicil ya oke 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 sudah ya bosnya jadi disini dia bakal drop relik sih kalau di boss terakhir walaupun gak terakhir benar sih jadi kalau kalian lihat ini dia punya kayak item syarat ya buat dapetin boss yang benar-benar terakhir ya secret boss ya disini kalau kalian lihat ya gue bakal tunjukin dan ini gue gak bisa masuk ya karena ini ya gue belum ada itemnya ya syaratnya itu harus ada 3 jenis harus ada trade, jewel, sama feng dan gue dropnya rata-rata itu feng ya kebanyakan feng mungkin disini doang ya simple ya gak ada ribet-ribetnya kalian bisa lihat sendiri ya dan yang paling penting itu dropnya sebenarnya dari dealnya itu loh lumayan buat build char ya kalau buat aksesoris drop dari boss yang terakhir itu sebenarnya gak terlalu OP ya biasa aja kalau gue bilang mungkin itu doang jangan lupa di share like dan subscribe kalau videonya membantu see you next time selamat menikmati ya